Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di vlognya Abdul kali ini saya akan memberikan review perbedaan untuk sepion original PCX dan sepion supercopy atau KW ya hari ini saya mereview untuk motor untuk dimotor Vario Red Old tahun 2017 ini teman-teman kemarin saya baru beli karena pengen ganti sepion PCX ya PCX lokal katanya lokal nah kalau untuk yang PCX itu ada ada yang versi aftermarket merek HMA HMI atau merek EMGI nah ada juga yang supercopy ngomongnya Ori ternyata supercopy memang ada logonya ada kodenya dan ada titiknya juga ada lubangnya juga nah ini saya kasih lihat perbedaan bedanya apa dengan yang ini nah bentar dari segi bentuknya sama nah yang membedakan adalah saja bagian kodenya Nah kalau yang Ori itu ada kodenya di sini kodenya ada titik polong dua terus di sini ada kode awp ini ada kode dan yang ini juga ada kode nah ini sudah saya lepas ya kalian bisa dilihat di sini bagian kodenya nah ini adalah sepion original atau sepion copotan ya bukan beli bukan Ori beli tapi Ori copotan original PCX ini yang new ya saya belinya yang new copotan nah perbedaannya bisa dilihat di sini sama-sama kode awp ini awp ini awp yang ini pun awp nah kalau yang supercopy atau yang katanya Ori tapi Ori beli bukan Ori copotan itu kodenya bukan kode emboss semacam semacam kayak kode cat ya disini ya terus lubangnya ini juga lebih kecil bisa dilihat kalau yang Ori copotan itu ada embossnya nah disini 002109 002109 sama aja ya cuma disini kodenya kode emboss bisa kalian lihat ya Nah oke sekarang bedanya apa nih yang KW sama yang original yang original secara fisik sama oke secara fisik sama besarnya juga sama disini tidak ada perbedaan ya lekukan-lekukannya juga sama ini entah ini supercopy nya yang bagus atau gimana saya juga ulang tahu nah disini sama beratnya juga sama yang Ori atau yang supercopy sama kacanya pun sama nah untuk kacanya itu lebih lebih kecil yang ini ya hasilnya lebih kecil yang KW kalau yang ini itu lebih ke cembung lebih ke ke white atau besar ya kalau ini lebih gambarnya lebih terlihat kecil terus ini ada adaptornya adaptornya sudah nempel di motor itu kalau beli yang KW itu sudah ada adaptornya satu set karena kalau yang ORI itu biasanya ORI copotan di PCX nya itu enggak perlu pakai adaptor ya karena sudah harus langsung masang aja ini kodenya ini kodenya nah kalau yang beli kawi atau yang supercopy itu dapat dus kayak gini dus sama plastik ya untuk pemasangan di vario itu pakai adaptor kalau nggak pakai adaptor itu nggak akan bisa kalau beli yang KW ya atau aftermarket merk lain-lainnya itu bisa dapat juga dapat adaptor kalau yang beli ORI nggak dapat adaptor untuk kacanya pun terlihat juga sama bagus nggak ada perubahan yang perbedaan yang signifikan untuk yang masa ini mas saya belum tahu untuk yang HMI atau yang lain ya tuh nanti kalian bisa lihat review yang barang lainnya aja ya karena saya tidak punya barangnya saya cuma punya barang ini aja Hai katanya kalau yang barang-barang seperti itu untuk kacanya itu biasanya disini tuh kalau kelamaan kena cahaya itu garis-garis kayak semacam retak speedometer kayak gitu yang model-model kayak gini nah ini saya beli yang KW sengaja saya yang beli untuk saya review nih buat teman-teman semua sengaja saya review perbedaannya apa terus masangnya sama atau enggak dan itu masangnya ternyata sama dan tidak ada perbedaan yang signifikan ya semuanya sama cuma kacanya agak sedikit lebih kecil kalau yang KW gambarnya lebih kecil kalau yang ORI gambarnya lebih cembungsan ya tapi enggak terlalu enggak terlalu berpengaruh sih cuma bagus kalau yang ini saya pikir bagus tapi untuk pemakaian jangka panjangnya saya belum tahu nah untuk kekuatannya ini cukup kuat ya ini yang KW ya ini yang KW kuat terus untuk yang ORI sama aja yang ORI ya sama-sama kuat untuk jangka kanjangnya saya belum tahu nah yang didapat adalah dusnya seperti ini biasanya nih ini dusnya yang barang KW-nya atau supercopy namanya ya saya itu cat penjualnya saya ajak Cik Odian itu katanya ini Insya Allah dijamin barang ORI gitu nah setelah saya ketemuan Cik Odian ternyata barangnya seperti ini seperti ini jadi eh saya pikir emang susah nyari barang ORI ya tapi karena dapatnya saya murah ini saya yang KW dapatnya ini barang baru cuma dia jual second ya karena enggak jadi dipakai dia juga pakai barang yang sama seperti ini juga mungkin beli dua di varionya juga ini saya beli Rp60.000 dirembang Rp60.000 barang baru tapi enggak jadi pakai yang ini yang yang non emboss kemudian saya beli lagi di pati Rp100.000 nyopot langsung dari setang motor karena memang ada setangnya jadi mau nyopot disitu kotornya sudah kejual katanya anak PCX Indonesia itu Instagramnya namanya PCX Indonesia kalau enggak salah warna merah gambar foto profilnya saya nyopot Mas boleh enggak ini dia jual setang set holder sama spion saya beli spionnya boleh enggak gitu Rp100.000 boleh enggak lainnya ya boleh silahkan saya ambil ke padi sekalian saya pulang ke Purwokerto Banyumas itu dari Rembang nah dratnya ini dratnya alurnya beda alurnya ini dia keluar ya 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 selamat menikmati untuk review pemasangannya tidak usah ya karena sama ya bentuknya sama kacanya juga sama tingginya juga sama tidak ada perbedaan sekarang ini saya anggap nilainya bagus oke tidak terlalu buruk kualitasnya juga bagus sudah terlihat dari sininya ini adalah Vario 110 LED All untuk bencana nanti saya modif sedikit-sedikit ini sudah ada runningnya cuma ini cuma motor ini aja ya motor kontes motor modif bukan motor harian ini speed untuk runningnya saya baru dapat harganya murah jadi mau saya modif saya bangun dulu kemudian nanti bisa jadi bagus sambil nunggu dananya oke terima kasih itu review singkat saya semoga bermanfaat share jika bermanfaat komen jika perlu dan jangan lupa subscribe juga terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye selamat menikmati